Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan sedikit informasi tentang pembicara sore hari ini, yaitu Mr. Deki Fans Lobby, yang kita bisa lihat di monitor ya, di screen. Beliau ini seorang trader yang sudah berpengalaman sejak tahun 2002. Ya, saya kenal dengan beliau, cukup lama juga. Ya, mungkin bisa dibilang Mr. Deki ini adalah seorang teknikalis yang handal ya, yang sudah, bahkan sudah menemukan sistem trading dengan ramuan beberapa indikator yang menjadi satu sistem trading. Ya, ini disebut dengan PS 1591, ini cukup ampuh ya, dan dapat mendapatkan keuntungan yang konstan. Ya, jadi Mr. Deki ini sebagai teknikal analisis ya, dengan spesialis analisnya. Dan beliau pun sering mengadakan light trade ya, dalam beberapa pertemuan ya, dengan klien-klien. Ya, jadi ini light trade ini adalah transaksi secara langsung, live, yang bisa kita ikutin arah-arah dari beliau. Beliau pun memiliki realisasinya yang sangat luas ya, yang kita bisa lihat di monitor ya. Mr. Deki pernah bertemu dengan Pak Aris Sigit ya, keluarga cendana, yang pastinya membicarakan tentang perekonomian ya, bisnis ya. Dan juga pernah ketemu Pak Mr. Gatot Nurmantil ya, saat itu menjabat sebagai Pak Limah Abri, ya Pak Gatot Nurmantil. Ya, beliau juga sering mengadakan talk show ya, live show di radio ya. Juga sering mengadakan juga seminar ya, di luar biaya tempat. Dan bahkan kita lihat, antusias para partisipannya ya, banyak sekali ya, yang ikut dalam seminar Pak Adegi. Dan yang paling membanggakan lagi ya, beliau pernah bertemu dengan Pak Yusuf Kala, ya saat itu sebagai wakil presiden. Jadi banyak sekali ya, pengalaman-pengalaman yang Pak Adegi dapatkan ya, yang mungkin, saya hari ini akan sharing ya, apa aja yang Pak Adegi ketahui tentang trading gitu ya, termasuk materi yang kita akan bahas hari-hari ini. Ya, walaupun sebenarnya banyak sekali ya, materi-materi yang kita akan sampaikan ke Pak Yusuf Kala dengan berbagai momen ya, atau event-event yang nanti ke depannya kita akan terus sharing. Kita nggak panjang lebar lagi, ya silahkan Mr. Deki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore ya, untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau berbicara Average Movement Directional Index, atau orang banyak menyebutnya ADX Indicator, ini adalah salah satu powerful indicator. Kenapa ini menjadi satu hal yang sangat diminati oleh para pelaku pasar di dunia? Karena ADX memiliki keakurasian ya, terutama memberitahu kepada kita kapan terjadinya, dimulainya suatu tren, bahkan termasuk kapan akhir daripada sebuah tren ya. Nah, namun demikian, yang ingin saya ajak kepada Bapak dan Ibu, dalam setiap kita bertransaksi, yang menjadi pertanyaan adalah, sebetulnya siapa yang menggerakkan harga? Perlu Bapak dan Ibu ketahui, bahwa ada tiga komponen yang menggerakkan harga menjadi naik ke atas atau turun ke bawah, itu adalah bank sentral ya. Karena pihak bank di masing-masing negara, itu memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas nilai mata uangnya. Dan tentunya bank sentral di sini yang sangat berpengaruh adalah negara-negara pemilik major currency. Kita sama-sama tahu, ada USD, Europe, lalu kemudian Ponserlink, Australia, New Zealand, Kanada, Swiss franc, dan Japanese yen. Ini adalah negara-negara pemilik major currency, maka apapun yang menjadi sebuah keputusan dari bank sentralnya, itu akan sangat berpengaruh kepada pergerakan harga ya. Lalu kemudian juga komponen yang kedua adalah government, artinya pemerintah terutama dari negara-negara yang pemilik major currency itu tadi ya. Lalu komponen yang ketiga adalah big trader. Perlu kita ketahui bahwa dengan modal yang begitu besar, tentu ini akan sanggup menggerakkan pergerakan arah harga ya. Mau dibawa ke mana sesuai dengan kepentingan daripada si big trader itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini tentu saya ingin menginformasikan, berbagi kepada Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa memanfaatkan sebuah indicator yang bernama ADX, sehingga itu bisa membantu kita dalam melakukan transaksi di pasar keuangan dunia ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, indicator tools itu terbagi dalam beberapa kelompok. Ada yang masuk dalam kelompok momentum ya, seperti halnya osculator, stokastik, RSI, CCI, lalu kemudian ada William Presentation Range, lalu MACD, ada juga yang masuk dalam kelompok trend ya. Nah, ini ada moving average, ATR, parabolixar, bollinger band termasuk ADX. Jadi, ADX ini masuk dalam kelompok trend ya. Lalu kemudian ada tools yang lainnya, volatility, dan juga untuk chart study. Nah, bagi Anda yang selalu bertransaksi menggunakan trendline atau dibantu dengan Fibonacci, itu masuk dalam kelompok chart study itu ya. Nah, pada kesempatan di sore hari ini, saya ingin membahas secara khusus bagaimana tools daripada ADX itu sendiri ya. Ini adalah gambaran ADX. Jadi, ADX ini merupakan kombinasi tiga buah garis ya untuk mengukur kekuatan trend serta menunjukkan arah trend dengan mengacu kepada persentase level sebagai filternya. Jadi, Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini bahwa ini adalah tiga buah garis daripada ADX. Sangat berbeda sekali dengan moving average atau misalnya stochastic oscillator, ADX ini tentu memiliki keunikan terutama dari cara membacanya. Dan nanti saya akan jelaskan bagaimana blueprint daripada ADX itu sendiri ya. Lalu, kemudian di sini ada persentase level. Ini bisa digunakan sebagai filter sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Berbicara ADX, Bapak dan Ibu, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya Welles Wilder ya. Ini adalah orang yang menemukan indikator ADX. Welles Wilder ini adalah juga orang yang menemukan indikator RSI ya. Nah, maksud daripada Welles Wilder, saya juga mencoba untuk menggali informasi apa sebetulnya blueprint daripada ADX itu sendiri ya. Sehingga dengan mengetahui blueprint, tentu ini diharapkan kita bisa memahami hukum-hukum daripada ADX indicator itu sendiri. Jadi, yang pertama, sesuai dengan blueprint-nya, ADX ini merupakan indikator yang dapat memberikan informasi kepada kita kapan terjadinya uptrend, kapan terjadinya downtrend, termasuk kapan kondisi terjadi sideways. Nah, ini luar biasa sekali, Bapak dan Ibu ya. Lalu, kemudian yang kedua, ini untuk mengukur suatu trend itu, apakah sedang terjadi yang namanya trend yang sangat kuat, atau strong trend, atau trend yang terjadi ini sebetulnya lemah. Lalu, kemudian yang ketiga, juga memberikan konfirmasi kepada kita akhir dari sebuah trend. Ini luar biasa sekali ya. Artinya, dengan hanya menggunakan satu indikator saja, ini seolah-olah bisa mewakili kepada kita untuk bisa bertransaksi dengan tepat ya. Oke, indikator lalu masuk di trend. Trend di sini ada Average Directional Movement Index. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Anda tinggal klik saja. Lalu, kemudian ini parameter. Untuk periodenya, saya sangat menyarankan kepada Bapak dan Ibu, jangan diubah. Biarkan tetap menggunakan parameter aslinya ya, yaitu 14. Nah, Anda tinggal okekan saja. Nah, ini adalah garis daripada ADX. Ya, seperti ini. Nah, di sini saya akan menambahkan level sebagai filternya. Jadi, di sini Anda tambahkan level 20%. Lalu, kemudian Anda tambahkan lagi. Di sini ada level 25%. Anda tambahkan lagi 40%. Lalu, kemudian yang terakhir adalah 60%. Ya, terus kemudian kita berikan garisnya hitam supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Ini mulai tampak ya di layar garis-garis daripada level itu sendiri. Baik. Untuk menginformasikan kepada kita semua, saya akan mencoba menghapus dari tiga garis ADX ini. Saya akan hapus satu ya, yang berwarna biru muda ini. Ah, oke. Jadi, ada dua garis ya. Garis biru dan garis merah. Bapak dan Ibu, silakan perhatikan bahwa sesuai dengan hukum daripada ADX itu tadi, ini serupa atau mirip dengan moving average. Ketika indikator moving average terjadi yang namanya persilangan atau crossing, maka Bapak dan Ibu tinggal melihat mana yang sedang terjadi crossing ke atas maupun ke bawah cukup dengan melihat daripada warnanya. Apabila terjadi yang namanya perpotongan antara warna biru dengan yang warna merah. Nah, seperti ini. Saya kasih arsir. Nah, ini saya kasih arsir di sini. Ketika garis biru memotong merah dan melampaui level 20%, ini merupakan sinyal men bahwa akan terjadi yang namanya uptrend. begitu pun sebaliknya, kalau yang terjadi perpotongan itu adalah di mana garis merahnya berada di atas level 20%, maka ini harga akan turun. Jadi, ini sangat berbeda dengan moving average walaupun secara prinsip sama. Ketika moving average, misalnya Anda menggunakan warna yang sama, biru dan merah, misalnya. Ketika terjadi perpotongan biru di atas merah, maka harga akan ke atas. Akan tetapi, dalam perjalanannya, garis moving average, biru dan merah, tetap dia akan bersama-sama ke atas. Berbeda dengan ADX. Ketika terjadi sebuah trend di mana garis birunya ini memotong ke atas, mendominasi untuk uptrend, maka selama trend itu terbentuk, garis merah itu tidak akan pernah berada di atas 20%. Jadi, mana yang terjadi trend? Apakah downtrend atau uptrend, maka hanya salah satu garisnya saja yang berada di atas 20%. Itu jarang sekali dan hampir tidak ada. Garis yang satunya pun ikut sama-sama ke atas seperti moving average itu tidak ada. Kita lihat contoh yang lain. Kita lihat contoh, Bapak dan Ibu. Di sini terjadi yang namanya perpotongan ke atas. Saya kembali berikan arsir, supaya jelas. Nah, ini. Oke, saya ubah warnanya supaya kelihatan. Jelas sekali, garis biru ini memotong garis yang merah ya, di mana biru mendominasi, melampaui level 20%. Maka ketika ini terjadi, Bapak dan Ibu bisa perhatikan, garis merah dia berada selalu di bawah level 20%. Nah, garis biru ini dalam istilah ADX disebut sebagai DI plus ya, atau DI plus. Nah, sedangkan yang merahnya itu disebut sebagai DI minus ya, atau DI minus. Nah, Bapak dan Ibu perhatikan. Kapan kita bisa melakukan entry? Entrylah ketika garis DI, baik itu DI plus maupun DI minusnya, berada di atas 25%. jadi Bapak jangan terburu-buru ketika sudah masuk di level 20%, ini merupakan sinyalemen awal ya, bahwa akan terjadi yang namanya sebuah trend. Jadi Bapak dan Ibu tunggu hingga betul-betul melampaui level 25, di sana Anda bisa melakukan yang namanya action ya, seperti itu. Begitupun ketika saat terjadinya penurunan, kita lihat contoh-contohnya. Ini jelas turun ya, di mana DI minusnya memotong daripada DI plusnya ya, di sini. Oke. berarti berada di area sini, di sini. ADX menginformasikan kepada kita bahwa terjadi yang namanya perpotongan, maka ketika DI minusnya itu berada di atas 20%, Bapak dan Ibu tunggu sesaat hingga menjebol level 25%, maka setelah itu Anda boleh melakukan yang namanya sell position. Jadi, baik-baik ataupun sell itu tergantung di mana DI plus atau DI minus berada. Apabila dia berada di atas 20%, maka itu sinyal men untuk terjadinya sebuah trend. Kalau biru yang di atas, berarti ini sinyal akan akan terjadi uptrend, apabila merah yang di atas, maka ini sinyal men harga akan turun. Untuk entry, Anda bisa melakukannya setelah melewati level 25%. Anda bisa perhatikan, bahkan Anda pun bisa membuka di laptop Anda ataupun di smartphone Anda, bahwa ketika trend terjadi sangat jarang sekali dua-duanya berada di atas level 20%. Yang jadi pertanyaan adalah kalau memang dua-duanya tidak mungkin berada di atas level 20%, apakah mungkin keduanya berada di bawah 20%? Sangat mungkin. Kita lihat Bapak dan Ibu, ketika DI plus dan DI minus, Bapak perhatikan seperti ini contohnya. Bapak perhatikan sama Ibu lihat, ini DI plus sama DI minus, keduanya berenang di bawah level 20%. Apa yang terjadi dengan di pasar? Maka ini merupakan sebuah sinyal kepada kita bahwa pasar sedang mengalami yang namanya sideway. Jadi, pada saat kondisi DI plus dan DI minus keduanya berada di bawah 20%, maka sesuai dengan blueprint, kita tidak disarankan untuk entry posisi. jadi betul-betul kita wait and see menunggu terjadinya konsolidasi berikutnya atau terjadinya gerakan berikutnya, maka kita bisa melakukan yang namanya entry. Kita bisa ambil contoh lainnya lagi misalnya. Ini kebetulan saya menggunakan time frame daily, time frame yang besar. Kalau Anda misalnya bertanya, Pak, apakah bisa digunakan di time frame yang sangat kecil atau di time frame yang kecil, jawabannya bisa. Tetapi memang sebaiknya saya sangat menyarankan kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan analisa itu gunakanlah pada time frame satu jam ke atas. Tetapi kalau untuk entry bebas, Anda mau menggunakan satu menit, lima menit, lima belas menit, itu bebas. Tetapi untuk analisa sangat disarankan gunakan time frame satu jam ke atas. Nah, ini ada satu contoh lagi, Anda bisa lihat ketika di Iplus dan di Iminus, ini keduanya berenang di bawah 20% seperti ini. Anda pun bisa melihat pada grafik, pada saat itu pasar pun juga sedang tidak kemana-mana. Dia hanya bergerak di tempat. Gejolaknya tidak terlalu berasa. Tetapi hal yang harus menjadi sebuah catatan bagi kita semua, apabila sedang terjadinya suatu konsolidasi pasar subway atau terjadinya koreksi, maka itu sebetulnya akan datang peluang untuk kita. Kenapa? yang namanya siklus pasar harus Bapak Ibu ketahui bahwa setelah selesainya sebuah sideway itu akan terjadi sebuah tren. Begitupun sebaliknya, apabila setelah selesainya terjadi sebuah tren, biasanya pasar akan terjadi yang namanya sideway. Jadi, kita mencari peluang-peluang itu dengan memanfaatkan ADX Indicator. Dan ini salah satu contohnya, kita lihat oleh Bapak dan Ibu, setelah keduanya berada di bawah level 20, ternyata pada menit berikutnya atau pada hari berikutnya, kita lihat, di sini ternyata yang mendominasi adalah DI minusnya, artinya kemungkinan harga akan turun. Dia melepaskan diri, menjebol level 20 dan 25, maka kita lihat di pasar pun juga mengalami yang namanya penurunan. Ini sangat luar biasa dan sangat powerful sekali. Lalu, setelah turun, Anda perhatikan bagaimana DI minus dia kemudian masuk ke dalam. seperti yang saya sampaikan tadi, ketika terjadinya suatu tren, maka hanya salah satu DI yang akan muncul. Tidak pernah dua-duanya. Jadi, ketika dia merasa cukup tren ke bawah, maka biru di sini tampak terjadi crossing dengan DI minus yang warna merah, kemudian mendominasi masuk ke level 20 dan menjebol level 25 Anda pun bisa memanfaatkannya untuk melakukan yang namanya by position. Hanya dengan menggunakan satu indikator saja, ini sangat-sangat powerful. Lalu, kemudian, bagaimana fungsi daripada garis yang ketiga? Garis yang ketiga yang tadi sempat saya hidden, itu disebut dengan ADX line. saya akan munculkan kembali garis yang ketiga. Nah, ini garis yang ketiga. Jadi, Bapak dan Ibu, tolong dipisahkan, tentu ini harus, Anda harus melakukan praktis untuk bisa memahami bagaimana menggunakan ADX itu sendiri. Jadi, ketika DI plus yang warna biru ini berada di atas DI minus yang berwarna merah, kita sama-sama tahu bahwa itu harga akan ke atas. Lalu, fungsi daripada yang berwarna biru muda ini, atau ADX line, ini adalah untuk mengukur kekuatan daripada si trend itu. Jadi, kalau yang biru sedang di atas, berarti kita memahami bahwa ini akan terjadi yang namanya uptrend. Cuman, ada pertanyaan berikutnya, Bapak dan Ibu, apakah uptrend ini kuat atau lemah? Itu bisa dibantu dengan menggunakan yang namanya ADX line. Ketika ADX line mengikuti pergerakan daripada ADX plus, maka itu sudah bisa kita simpulkan bahwa trend sangat dominan. Lalu, kemudian kita lihat ketika harga sudah menyentuh level 60%, artinya ini adalah level tertinggi dalam penggunaan ADX. Sudah menyentuh seperti ini, kita lihat berarti berada di area sini. Berada di area sini. ini sebetulnya ADX sudah memberitahu kepada kita bahwa cukuplah ini adalah keuntungan yang Bapak Ibu ambil. Artinya apabila ADX line itu sudah berhasil menyentuh level 60%, maka itulah sebetulnya titik jenuh beli atau titik jenuh jual. jadi kita sudah tahu sangat logik sekali terkadang apa namanya pada saat kita bertransaksi kita berharap begitu buy harga ke atas rasanya ingin terus ke atas tetapi kita tidak paham mau sampai mana ke atasnya ADX betul-betul secara logik membantu kita menginformasikan kepada kita ini loh titik jenuh beli Anda atau inilah titik jenuh jual Anda sehingga kita betul-betul sangat apa namanya sangat disiplin sehingga equity yang kita transaksikan pun terjadi pertumbuhan secara signifikan lalu kemudian kita lihat ketika apa namanya ADX lain kebawah ini disertai dengan penurunan kekuatan daripada DI plus tadi ya artinya kembali terjadi yang namanya pelemahan jadi ini sangat menginformasikan kepada kita lalu kemudian kita lihat itu contoh yang by position lalu kita lihat bagaimana yang sell position setelah DI minus yang berwarna merah ini berhasil menembus level 20 maka Bapak dan Ibu punya catatan ini adalah awal dari sebuah downtrend ketika melewati level 25 maka mengkonfirmasi kepada kita ini adalah betul-betul downtrend maka Anda bisa melakukan yang namanya entry position dan selama terjadinya pergerakan harga itu yang namanya up and down fluktuasi harga itu sangat wajar tetapi yang pasti Anda ikuti blueprintnya bahwa walaupun dia berkelok-kelok yang berwarna merah tetapi seperti yang saya sampaikan tadi yang namanya sebuah trend mereka tidak akan bersamaan berada di atas level 20 pasti salah satunya di bawah jadi tetap kita punya kesimpulan bahwa ini trend masih tetap akan turun ditunjang dengan ADX lain yang sangat meninggi Anda bisa perhatikan ketika yang namanya terjadi penurunan di area sini lalu kemudian ditunjang dengan ADX lain yang warna biru muda ini ikut ke atas seperti ini terus dia terus turun Anda perhatikan ketika ADX lain itu sudah menyentuh bahkan sudah over daripada level 60% jangan pernah memaksakan untuk menahan posisi sell Anda ini sudah sangat jelas sekali dari blueprintnya si Wells Wilder bahwa apabila sudah terjadi yang namanya over daripada 60% maka ADX memberitahu kepada kita inilah akhir daripada sebuah trend jadi cukup bagi Bapak dan Ibu ketika ini terjadi Anda langsung close posisi Anda ini luar biasa sekali sekali transaksi ini kebetulan saya menggunakan instrumen emas kalau kita tarik sampai sini oh luar biasa apabila Anda bertransaksi dengan modal reguler artinya sekali entry minimal satu lot maka transaksi yang saya contohkan ini itu Anda mengantongi 100 juta rupiah 10 ribu dolar keuntungan Anda Anda bertransaksi berarti 100 juta kalau dilihat dari tanggal di sini 22 Juni sampai dengan 15 16 Agustus berarti kurang lebih dalam waktu 2 bulan Anda mendapatkan keuntungan 100 juta sesuatu yang sangat luar biasa sekali ketika kita memahami bahwa ini trend masih berlangsung dan kita tahu di mana sebetulnya akhir daripada sebuah trend itu tadi begitu pun yang saya contohkan tadi di sini Anda bisa bertransaksi berarti mulai dari sini lalu berakhir di sini kita lihat berarti dari tanggal 22 Desember sampai dengan 8 Januari berarti ini tidak satu bulan tapi kurang lebih sekitar 2 atau 3 minggu di sini berarti keuntungan yang bisa Anda dapat sekitar 63 juta dalam 2 minggu hanya dengan mengandalkan satu indicator saja lalu kalau kita lihat pergerakan emas pada saat ini di sini sudah memberikan suatu sinyal men kepada kita ini mungkin akan saya coba perbesar saja supaya kelihatan kita lihat Bapak dan Ibu di sini yang berwarna biru yang berwarna biru ini sudah berada di atas yang merah artinya di I plus sudah berada di atas di I minus baru mencapai level 20% artinya ini kita bisa tangkap sebagai sebagai sinyal sinyal pertama bahwa akan terjadi uptrend tapi belum terjadi berarti Bapak dan Ibu tinggal menunggu di I plus betul-betul menembus di atas level 25% maka itulah konfirmasi bahwa uptrend sedang dimulai jadi kalau kita lihat apakah harga emas masih akan ke atas jawabannya masih bahkan ini sangat tinggi sekali lalu kemudian tinggal kita melihat bagaimana ADX line yang berwarna biru muda ini betul-betul membantu informasi kepada kita apakah ini akan terjadi sebuah tren yang sangat kuat atau ternyata tren yang biasa-biasa saja biasanya kalau kita lihat seperti ini maka warna biru mudanya akan kembali melekuk dan kembali ke atas ini sangat sangat powerful sekali baik saya memberikan untuk contoh untuk entry dulu barangkali ada yang mau bertanya silahkan yang saya contohkan itu adalah time frame daily saya ingin kembali bertanya kepada Bapak yang bertanya tadi siapa ini Pak Miftah ya mungkin Pak Miftah bisa saya bantu biasa bertransaksi di time frame berapa untuk analisa ya Pak Miftah sudah enggak ada baik baik lalu ada pertanyaan dari Pak Yuli Purwanto untuk penentuan TP dan SL nah untuk penempatan stop loss Pak Yuli itu kembali kepada risk management Anda jadi Anda sebetulnya yang mentoleransi di mana terjadi yang namanya potensi kerugian di sana Anda bisa menempatkan si stop loss itu sendiri atau nanti yang paling gampang Anda bisa memanfaatkan saya buka lagi layar ya jadi ketika Anda terjadi yang namanya uptrend anggap saja ini satu contoh tentu Bapak dan Ibu yang paling gampang lihat di mana terjadi yang namanya resisten atau support terdekat sebelumnya jadi kalau misalnya ini adalah level entry-nya Pak Yuli anggap saja demikian Pak Yuli akan melakukan buy position di sini maka tempatkanlah stop loss-nya di sini Pak bisa dipahami ya Pak Yuli atau kalau Anda misalnya mau berhitung lebih detail maka Anda tinggal mengkalikan berapa persen yang Anda resikokan dari margin requirement Bapak Artinya kalau Bapak entry satu lot itu margin requirement-nya adalah 1000 dolar kalau leverage 1 banding 100 Nah Anda misalnya 50% dari 1000 dolar itu berarti Anda menempatkan resikonya 50% dari 1000 dolar adalah 500 dolar 500 dolar dalam emas itu sama dengan 5 poin dalam forex berarti 50 poin bisa dipahami atau mau sederhananya Anda tinggal mencari di mana level support dan resisten terdekat sebelumnya untuk take profit Pak Yuli saya sangat menyarankan itu Anda bertransaksi dengan menunggu hingga ADX lainnya itu betul-betul menembus level 60% atau Anda juga bisa memanfaatkan trailing stop ketika kira-kira sudah untung 10 poin maka Anda taruh trailing stop di 5 poin artinya ketika harga berbalik ke bawah Anda tetap mendapatkan untung 5 poin ya tentunya semakin ke atas Anda bisa geser trailing stop nya atau orang mungkin mengenalnya apa ya Pak Teguh stop profit istilahnya trailing stop ini nah jadi Pak Yuli bisa memanfaatkan itu semakin ke atas Anda geser semakin ke atas Anda geser tetapi ketika ke bawah jangan Anda geser ke bawah artinya Anda harus mendapatkan keuntungan jauh lebih besar daripada kerugian yang mungkin terjadi kurang lebih begitu Pak Yuli oke baik Pak ada pertanyaan satu lagi baik silahkan dari Doraemon untuk settingan ADX di HP bagaimana Pak caranya sama Pak Bapak juga tinggal tinggal pijit yang apa namanya di layar sampai nanti keluar lingkaran itu lalu di lingkaran itu ada seperti huruf F ya Pak ya nah itu Bapak klik kemudian cari yang namanya tren kelompoknya masuk di kelompok tren itu Bapak nanti disana ada ADX ya average movement directional index nah Bapak klik saja parameternya jangan diubah biarkan aja aslinya di 14 nah itu Bapak gunakan itu oke baik ya untuk penggunaan di handphone atau di PC atau di laptop itu sama ya parameter kita bisa atur juga sebetulnya tapi untuk yang ADX itu kita default aja ya penggunaan oke selanjutnya oke ini penyakit dari Pak Yuli ya mantap Pak Deki sangat mudah diterima sangat jelas penjelasannya oke terima kasih Pak Yuli sama-sama Pak Yuli salam profit tentunya kita juga berharap untuk teman-teman yang lainnya yang Pak Deki bisa menangkap dengan jelas ya penjelasan dari Pak Deki ini lalu kemudian saya tambahkan Bapak dan Ibu tadi saya berbicara mengenai posisi daripada DI plus dan juga DI minus tadi ya dia berada di level 20 ataukah dia sudah menyentuh level 25% ataukah kedua-duanya berada di bawah level 20 itu untuk menentukan sebuah tren apakah memang betul-betul tren yang baru terjadi atau sudah confirm terjadi atau sedang terjadi subway ditambah dengan ADX lain yang akan membantu kita untuk melihat apakah tren ini sedang kuat atau lemah lalu kemudian luar biasanya daripada ADX ini kalau kita melihat ya di sini Bapak dan Ibu bisa perhatikan ketika harga DI plus berada di atas level 25% kita tadi sudah sama-sama simak bahwa ini adalah trend up artinya harga akan bergerak ke atas DI minus dia tidak akan mengganggu dia selalu tetap berada berenang di bawah level 20 jadi dia yang dominan di atas anda perhatikan tetapi Bapak dan Ibu untuk berhenti apakah ini akan terjadi pembalikan arah itu juga bisa tidak hanya memanfaatkan ADX lain yang berwarna biru muda tadi tetapi Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan convergen dan divergen ini adalah pengertian sebuah penetrasi pasar tetapi yang tidak wajar jadi Bapak dan Ibu disini juga harus betul-betul teliti pada saat melihat itu kita lihat Bapak dan Ibu ini adalah tren yang sedang berlangsung dari perpotongan disini ini jelas terjadi kenaikan harga lalu kemudian Bapak perhatikan ini adalah puncak daripada si harga itu lalu kemudian disini terjadi puncak lagi disini saya coba pertebal saja supaya lebih jelas kelihatannya ini adalah high ini adalah level high saya beri tanda sini ini adalah high dan disini adalah higher high artinya high yang lebih tinggi lagi kalau kita lihat Bapak dan Ibu kita perhatikan dari high ke higher high jelas ini posisinya meninggi tapi tolong perhatikan yang pengkonfirmasi dari ADX berarti kalau uptrend adalah di I plus yang berwarna biru Anda perhatikan dari sini apa yang terjadi Bapak dan Ibu justru menurun maka hati-hati Bapak dan Ibu apabila hal ini terjadi inilah sebetulnya akan terjadi pembalikan arah artinya tekanan ke atas secara indikator betul tetapi sebetulnya bagaimana orang bertransaksi di bursa kita pun juga mendapatkan informasi hanya dengan menggunakan ADX ini bahwa sebetulnya kita bisa menangkap adanya sebuah trend palsu jadi betul-betul di sini mengidentifikasi kepada kita yang paling benar adalah ketika memang trendnya ke atas maka si harga pun memang ke atas tetapi ketika harga ke atas namun di I plus justru malah menurun hati-hati disanalah seperti yang pertanyaan Pak Yuli untuk penempatan take profit maka memang lebih baik Anda bisa menunggu daripada terjadinya masuk di level 60% atau Anda menggunakan trailing stop tadi sehingga ketika harga ternyata tiba-tiba jatuh ke bawah Anda tetap dalam keadaan profit seperti itu bisa dipahami jadi yang dilihat adalah di I yang berada di atas 20 seperti apa reaksinya kurang lebih demikian saya ambil contoh lagi kalau tadi adalah contoh yang sedang naik saya coba ambil contoh yang sedang turun ini betul-betul Anda memang harus melatihnya sehingga ini bisa dipahami dengan sangat mudah ini sangat powerful Bapak dan Ibu oke saya coba oke kita lihat ini ini di levelnya ada di di I-nya di level 26,34 lalu di sini adalah berada di 33 artinya meninggi kita lihat secara trend jelas bahwa dia sudah menabrak level 25% di I-nya berada di atas level 25% berada di atas level di I-nya jelas ini terjadi penurunan namun perhatikan yang yang di respon dari si ADX ini adalah puncaknya ini ke sini maka ini adalah sebuah pergerakan trend palsu jadi kita bisa memanfaatkan tetapi kita sudah sangat waspada bahwa ini akan sewaktu-waktu akan terjadi lonjakan pembalikan jadi Bapak dan Ibu dengan Anda semakin memahami bagaimana blueprint daripada ADX itu sendiri maka Anda akan sangat mudah sekali bagaimana membaca pasar dan luar biasanya ADX ini sangat available bisa digunakan di seluruh instrumen baik itu mata uang komoditi termasuk di saham kurang lebih itu tambahannya Pak Teguh oke baik Pak Diki penjelasannya tambahannya untuk ADX ini juga sebenarnya ada pertanyaan dari Pak Yuli bertanya kembali satu hal lagi ini hanya bisa digunakan untuk currency juga atau untuk emas saja di currency juga bisa bisa jadi semua all ada Pak Heru izin Pak untuk kita menggunakan D1 bagaimana kita menggunakannya dengan H4 atau H1 bisa saja ini saya coba di Euro USD Euro USD saya pindahkan ke time frame 4 jam misalnya bagi Anda bagi Anda yang memang saat ini bertransaksi di Euro USD bisa lihat oke jadi sebetulnya Bapak dan Ibu kalau kita melihat daripada informasi yang disampaikan oleh ADX pada time frame 4 jam di pasar Euro USD sebetulnya yang namanya awal awal trend itu terjadi pada tanggal 24 November 2020 jadi disini adalah informasi bahwa DI plus itu terkonfirmasi berada di atas DI minus dan seperti halnya yang saya sampaikan tadi sesuai dengan kebiasaan maka ketika DI plusnya menanjak DI minus tidak akan pernah ikut-ikut ke atas dia selalu berenang di bawah jadi walaupun yang warna biru yang DI plusnya itu berkelok-kelok biarkan saja karena tetap yang merahnya tidak ikut-ikut ke atas lalu kemudian kita lihat disini bahwa betul-betul terjadi yang namanya uptrend dan per tanggal 3 Desember 2020 berarti kemarin DI sorry ADX line ini sudah menembus level 60% artinya Bapak dan Ibu perlu kehati-hatian bahwa ada kemungkinan ini ini tolong digarisbawahi ada kemungkinan bahwa pasar euro akan berbalik arah secara informasi daripada ADX ini jadi ini mohon menjadi satu catatan bagi Bapak dan Ibu lalu kemudian lalu kemudian kita lihat secara tren dia meninggi Bapak dan Ibu perhatikan ini meninggi untuk euro tetapi perhatikan di Iplusnya yang sedang mendominasi dia dia justru menurun perhatikan oke perhatikan menurun ada dua konfirmasi langsung dari ADX mengenai pasar euro ini berarti ADX line disini sudah menunjukkan level jenuh beli artinya dia sudah berada di atas 60 lalu kemudian ditambah terjadi yang namanya divergent artinya ada potensi pembalikan arah dan itu biasanya nanti birunya semakin lemah semakin lemah lalu masuk ke bawah 20% maka dia akan bersama-sama dengan si merah terjadi yang namanya subway dan seperti yang saya sampaikan tadi setelah subway akan kembali terjadi yang namanya tren seperti itu kurang lebih itu jawabannya Pak Teguh oke baik terima kasih Pak Deki ini juga Pak Yuli memberikan terima kasih ya sudah tahu jawabannya sama-sama Pak Yuli sangat jelas katanya oke baik ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lainnya dengan ADX ini jadi ini sangat membantu ya kalau menurut saya pribadi ya kalau saya lihat dari penjelasan Pak Deki kalau kita mau trading dengan menggunakan technical analysis atau dengan grafik kita berpatokan dengan grafik ini ADX sangat membantu untuk melihat tren apakah itu uptrend ataupun downtrend bahkan memberikan informasi tentang kapan dia sideway itu ya Pak Deki betul ini luar biasa sekali ketika Anda kebetulan misalnya bertransaksi di Euro USD sudah jelas Bapak dan Ibu kita perhatikan di I plus mendominasi dia bergerak ke atas lalu kemudian didorong oleh ADX lain yang semakin menguat menguat sampai akhirnya menembus daripada level 60% ADX sudah memberitahu bahwa ini adalah level jenuh beli Anda jadi Anda sudah tidak perlu menahan posisi buy Anda karena setelah ini harga akan jatuh karena sudah jelas berada di sini nah sekarang kondisi yang terjadi seperti ini Pak artinya ADX lainnya sedang berada di atas 60 tidak menurut kemungkinan harga akan kembali jatuh saya jelas sama ini juga bisa Bapak dan Ibu perhatikan ini luar biasa sekali Anda tahu di mana tren akan berakhir dan Anda bisa bertransaksi layaknya seorang profesional trader jadinya seperti ini ini adalah tren berakhir di sini ini betul-betul sangat membantu kita Pak pada saat pengambilan keputusan mungkin ada pertanyaan lagi Pak silakan buat para partisi panel lainnya mungkin ada pertanyaan lagi dipersilakan boleh lewat chat atau lewat mikrofon langsung ya ya ini ada pertanyaan dari Pak Heru lewat chatting Pak Heru menanyakan untuk analisa menggunakan time frame daily bagaimana kombinasi dengan 4 jam dan 1 jam jadi begini Bapak dan Ibu perlu saya jelaskan analisa menggunakan time frame daily maka Bapak hanya untuk mengetahui kemana sebetulnya pergerakan harga akan bergerak Pak ya tetapi Anda di time frame 1 jam itu Anda manfaatkan untuk melakukan entry saja ini ini sama seperti halnya ketika ada orang bertransaksi dengan menggunakan time frame 1 jam menganalisa dari 1 jam tetapi entry-nya di 15 menit jadi kurang lebih seperti itu nah ini tergantung kembali kepada kebutuhan dari Pak Heru itu sendiri nah kalau memang Pak Heru adalah seorang daily trade yang terbiasa bertransaksi apa namanya jangka panjang itu bisa memanfaatkan dengan time frame daily lalu Anda bisa menggunakan 15 menit atau 1 jam untuk entry di setiap ada momennya kurang lebih seperti itu terima kasih Pak Yuli terima kasih juga Pak Ardi Ibu Tira Anissa terima kasih juga atas responnya Baik ada pertanyaan lagi Pak Deki dari Pak Ardi Pak kalau buat ADX tidak ada tanda di samping 20% sampai 60% bagaimana buatnya Pak saya boleh tahu Pak Ardi ini menggunakannya di laptop atau di smartphone oh di HP ketika muncul di ADX Bapak di scroll down aja itu ada gambar pensil itu Bapak tinggal klik pensilnya Bapak tinggal tulis disitu ada 20 25 40 dan 60 tapi kalau Anda menggunakannya di laptop itu secara otomatis MT5 itu akan muncul dengan sendirinya kurang lebih begitu oke baik nanti mungkin ada tutorialnya atau mungkin bisa di kuter ulang nanti ya betul setelah kita upload di YouTube betul ini ada pertanyaan dari Pak Yuli berkaitan dengan maksud di Iplus dan di I minus jadi istilahnya Pak yang berwarna biru Pak siapa Pak Yuli nah yang ini saya hapus dulu yang warna biru mudanya jadi ADX ada 3 garis yang ini saya hapus dulu supaya enak dilihat nah yang ini jadi yang berwarna biru ini Pak itu disebutnya adalah di Iplus itu Bapak bisa lihat ada tulisan plus DI itu di bawah itu adalah nama dari garis yang menunjukkan area positif Pak nah sedangkan untuk yang warna merah ini disebutnya minus DI atau DI minus itu untuk menunjukkan area negatif jadi Bapak dan Ibu sangat mudah sekali penggunaan ADX tergantung di mana si DI plus atau DI minus berada dia akan bulak-balik selalu bergantian ketika ke atas yang satu pasti di bawah dan itu tidak mungkin bertabrakan artinya tidak mungkin sama-sama ke atas tetapi mungkin sama-sama ke bawah artinya kalau keduanya berada di bawah level 20% maka itu adalah pasar subway dan kita sangat tidak disarankan untuk melakukan entry di sana jadi kita bisa melakukan wait and see seperti itu begitu kurang lebih Pak Yulia oke baik ada lagi namanya mungkin pertanyaannya kelihatannya mereka sudah bisa menangkap nih Pak ya dari penjelasan Pak Deki tadi sangat-sangat jelas ya dari respon beberapa partisipan jadi terima kasih kalau misalnya ada mau coba mengulang kembali nanti kita akan share di channelnya Pak Deki ya itu rahasia keuntungan tidak 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 bisa bisa di lihat dengan memahami sistem ADX indikator dengan baik tentu Bapak dan Ibu memiliki kepercayaan diri yang tinggi ya artinya ketika Anda bertransaksi pun juga Anda betul-betul terukur jadi ketika ada sebuah resiko itu Anda sudah tahu dimana Anda menempatkannya tetapi ketika Anda mau mengambil keuntungan itu Anda betul-betul maksimal jadi semuanya terukur ya nah disini tentunya saya mengajak Bapak dan Ibu untuk selalu terus melatih karena semakin kita banyak belajar tentu akan semakin banyak yang bisa kita dapatkan ya Bapak dan Ibu the more you learn the more you earn tentunya ya kurang lebih begitu itu saja penjelasan dari saya terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung dalam webinar di sore hari ini untuk itu saya kembalikan kepada Pak Teguh silakan Pak Teguh oke baik Pak Deki terima kasih baik ya para partisipan untuk para hadirin untuk sore hari ini ya ada acara kami webinar sore hari ini yang di The Secret Behind IDX Indicator nah ini ya paling tidak setelah kita melihat dari pengambaran Pak Deki tadi ya kita para partisipan bisa mengetahui dengan jelas apa itu namanya IDX ya dan bagaimana cara menggunakannya ini salah satu mungkin bahkan kita juga nih ya memiliki seorang apa namanya technical analyst ya seperti Pak Deki yang bisa memberikan edukasi ke kita sebagai trader yang nantinya dan semoga para partisipan juga bisa manfaatkan dari apa yang disampaikan oleh Mr. Deki tadi ya dan setelah sekali lagi saya sampaikan apabila para partisipan ingin belajar lebih banyak lagi tentang indikator bahkan tentang trading nanti bisa buka youtube channel ya dengan rahasia keuntungan ya nanti juga banyak materi-materi yang disampaikan oleh Pak Deki ya dan diharapkan para partisipan juga bisa subscribe ya dari channel youtube Pak Deki ya biar bisa kita nanti lebih berkembang lagi ya channel youtube-nya dan memberikan edukasi oke baik saya ucapkan banyak terima kasih untuk para partisipan untuk info lebih lanjut bisa menghubungi para pengundang partisipan nanti kita akan berikan beberapa keunggulan GKI pes bisa berikan oke saya tutup kecerobinan hari ini sore hari ini ya saya tutup wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi salam profit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati